Gimana sih soal literasi bahasa Inggris UTBK yang sering keluar? Kebetulan hari ini aku akan membahas soal soal literasi bahasa Inggris yang diperkirakan akan keluar di UTBK tahun 2025 Hai teman-teman semua, balik lagi di GF Media Channel Hari ini bersama aku, Miss Rena Aku akan membahas soal literasi bahasa Inggris UTBK 2025 Oke, mari kita bahas soal yang pertama ya Jadi, teks ini dia menjelaskan tentang dampak penggunaan narkoba pada individu dan masyarakat Nah, diawali dengan pengertian narkoba serta perbedaan penggunaannya untuk tujuan medis dan rekreasi Teks ini menjelaskan bagaimana narkoba dapat menyebabkan kecanduan dengan mempengaruhi sistem otak Sehingga penggunaannya berulang kali bisa merusak kesehatan fisik dan mental seseorang Dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba meliputi rusaknya hubungan sosial, penurunan produktivitas, hingga meningkatnya kejahatan Nah, teks ini juga menyoroti upaya pencegahan melalui hukum, program kesadaran, serta peran penting pusat rehabilitasi dan dukungan dari keluarga Untuk membantu individu mengatasi kecanduan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman Lalu, soal yang pertama What is the main topic of the text? Jadi, apa topik utama dari teks tersebut? Mari kita lihat opsinya Nah, opsi yang pertama ini dia kurang tepat ya Karena teks itu membahas dampak negatif dari penggunaan narkoba, bukan manfaatnya Nah, lalu opsi yang B ini juga kurang tepat karena teks tidak berfokus pada manfaat medis dari narkoba Melainkan pada konsekuensi buruk dari penggunaannya Nah, opsi ini juga kurang tepat ya Karena teks tersebut tidak secara spesifik membahas penyebab kecanduan narkoba Tetapi dampak keseluruhan narkoba pada individu dan juga masyarakat Nah, opsi yang D ini adalah jawaban yang benar Karena teks secara keseluruhan membahas bagaimana narkoba memengaruhi individu dan masyarakat Baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi Lalu, opsi yang terakhir yang ini juga kurang tepat Karena teks sama sekali tidak membahas upaya legal untuk mendorong penggunaan narkoba Soal nomor 2 How does the author approach the topic of the drugs in the text? Jadi, bagaimana pendekatan si penulisnya untuk ngomongin tentang topik di teksnya Jadi, coba kita lihat opsi yang A Ini salah ya Karena opsi ini atau teks ini tidak memiliki nada sarkastis atau menyindir Melainkan menyampaikan informasi dengan serius Si yang B ini adalah jawaban yang benarnya Karena penulis menggunakan pendekatan informatif untuk menjelaskan dampak dari solusi terkait penggunaan narkoba Opsi yang C ini dia juga kurang tepat Karena teks itu tidak berisi unsur humor Melainkan membahas topik serius Opsi yang D ini dia juga kurang tepat Karena teks tidak ditulis dengan nada optimis Tapi berfokus pada dampak serius dari narkoba dan tindakan pencegahan Opsi yang terakhir ini juga salah Karena meskipun teks ini kritis terhadap dampak narkoba Nada utama teks itu lebih informatif daripada kritis Soal terakhir What does the word addiction mean in the context of the text? Jadi arti dari addiction itu berdasarkan konteks pada teksnya Jadi artinya ini apa? Yang A ini dia kurang tepat Karena addiction dalam teks itu bukan keinginan untuk meningkatkan gaya hidup Melainkan ketergantungan pada narkoba Lalu opsi yang B ini dia juga kurang tepat Karena kecanduan itu digambarkan sebagai penyakit kronis yang sulit dikendalikan Bukan kebiasaan sementara Opsi yang C itu jawaban yang benar ya Karena addiction dalam konteks berarti penyakit kronis yang menyebabkan penggunaan narkoba secara kompulsif Atau tidak terkontrol Lalu opsi yang D ini dia juga salah Karena kecanduan itu bukan metode untuk mencegah penyalahgunaan narkoba Lalu opsi terakhir ini kurang tepat Karena kecanduan itu justru merusak hubungan keluarga dan sosial Bukan memperkuatnya Oke ini aku punya latihan soal yang bisa kalian kerjakan di kolom komentar ya Kian pembahasan hari ini Semoga bermanfaat ya Dadah Dadah